Sebuah jet tempur F-16 Amerika Serikat jatuh di perairan dekat Korea Selatan. Beruntung, pilot pesawat tersebut berhasil menyelamatkan diri. Kecelakaan ini menandai ketiga kalinya sebuah pesawat perang Amerika Serikat jatuh di wilayah tersebut dalam waktu kurang dari setahun. Dikutip dari Russia Today, seorang pilot pesawat tempur terpaksa meninggalkan jet tempur dan keluar dari pesawat pada Rabu 31 Januari 2024 pagi. Setelahnya, jet tempur Amerika itu jatuh ke perairan lepas pantai Gunsan, Korea Selatan dekat pangkalan udara Gunsan di Washington. Kolonel Matthew Komandan Sayap Tempur ke-8 mengaku hingga kini belum mengetahui penyebab jatuhnya jet itu. Dirinya lantas memuji tindakan cepat pasukan Seoul untuk menyelamatkan pilot Amerika Serikat dan dibawa ke fasilitas medis. Diketahui, kecelakaan serupa juga terjadi pada Desember 2023. Jet tempur F-16 jatuh di Laut Kuning selama latihan. Pada bulan Mei, satu lagi F-16 jatuh di dekat pangkalan udara Osan di barat laut negara tersebut. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!